Oke, nah hari ini gue udah di Mercedes-Benz, Mercedes ya, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz 2023, yang ini lantuan Mercedes-Benz yang kelima ya, nah, di area ini adalah area showcase-nya, jadi banyak-banyak mobil yang show itu di sini, bagian yang tengah itu yang mobil yang tua-tua atau yang klasik-klasik lah ya, yang sini yang lebih muda, kita keliling aja ya, oke, nah, sini ada mobilnya Om Kiki, ada mobilnya SL-nya Willy, terus ada AMGT-nya Om Boy, terus ada S63-nya Om Rendi Sose, nah, ini ada SL, SL500, gue, terus habis itu ada E-Cabrio-nya dari HSR original, jadi untuk HSR ada dua mobil di sini, SL500 dan E-Cabrio, nah SL500 ini masih dengan setup yang kemarin, HRN Hubu, habis itu langsung yang emas, Mas Hendry ini yang HSR, tetap sama double step lift, terus habis itu ada Om Vitar, langsung ada si siapa, Om Mandra dari Platinum, ini mobil dari Bukit Tinggi loh, Om Mandra Platinum, jadi FYI ya, jadi Platinum itu di Bukit Tinggi, tapi sudah buka cabang di Mintaro ya, Mintaro kalau nggak soalnya, lalu kita muter lagi, ada mobilnya Uyakuya, ini ada tipe-nya di sini, sebenarnya ada, sebenarnya nanti ada ininya ya, kalau nggak salah ya, ada nama-namanya, tipe-tipe mobilnya, cuma ini belum ditulis atau gimana, nggak ngerti, kalau ini ada, ini ada Uyakuya, ini 220 SE Batman Cook tahun 92, terus mobilnya Darto, W116 280S tahun 1974, untung ada namanya, kalau nggak, gue nggak hafal banget sih, kalau abis itu ada mobilnya Chico Jericho, dia pakai W123, terus ada mobil ini dari Necci sendiri ya, kalau nggak salah, jadi ini acaranya Necci ya, kalau nggak salah ya, abis itu, kalau gue salah, sorry ya, tolong komen, terus ada ini, ini, sorry, gue suka banget nih mobil ini, nggak tau kenapa nih, kita mundur lagi ya, ini E-Class, tapi yang convertible, A124 ya, berarti kodenya, dia udah ganti, oh udah ngecet tuh, dari pen Azure Red Blue, terus dalemannya udah beige, udah pakai lowering hip juga, dari SNR, habis itu velgnya AMG Aero, 18 inch, wakil sih, jual nggak ya, disini, mesti kita ke sana lagi, lanjut, ini ada, kolek doll itu kalau nggak salah, mobil dari si Papi Rifki, iya kalau nggak salah, jadi itu mobilnya, dari Papi Rifki, koleksinya nih, kolek doll ini ada Ches 123, saya terhopes, pasti dijual nih, nggak mungkin kalau punya Pak, Paki Rifki, terus, apa lagi ya, ini apa, ini Mas Afif, ini juga 123, TE ya, oh, ini wagonnya nih, modifikasinya AMG, oh velgnya udah AMG, terus, apa lagi ya, ini ada stage-nya, lanjut lagi, lanjut, banyak banget mobil, kita nggak mungkin ke tengah ya, mungkin ya, ini memiliki UYA, jadi Mas UYA ini, juga pakai SL juga, jadi kita tergabung dalam satu club, R230 SLCI, jadi, itu mobil SLR 230, tapi nggak tahu, masih ada apa nggak, mobil SL-nya Mas UYA, terus, habis itu, gila, ini gue juga nggak tahu, mobil apa ini, R2186, gokil, ada lambang, Garuda, sini, wah, ini juga nih, BA-nya, ASR, Mas Fitra Eri, rapi banget Mas, mobilnya, terus, mobilnya, ada yang dimas, alias, bubur ayam racer, G-Class, modifikasinya, oh, suspensnya, diganti, modifikasinya, jadi ini, ini custom nih ya, maksudnya, udah aftermarket juga, udah diganti ke modif ya, terus, pakai tool leg, crossbar, netguard, berarti yang di situ ya, best stop, oh, pasti yang belakang apa, pair cover, best stop, terus, ini mobil siapa, gue nggak tahu, lanjut lah, ini, motor Mobi, mobilnya O-Mobi, O-Mobi, 280S, tahun 70, gila, sesuai dengan, mobil sesuai dengan, umurnya, berarti ya, O-Mobi ya, lanjut lagi, Mesa Desbenz 170, gue tuh, nggak hafal banget, sama Mercy, sorry ya, nah, ini, kalau nggak salah, mobilnya O-Majo deh, dari M-Stands, nah ini, dari M-Stands juga nih, jadi, M-Stands tuh, berapa mobil ya, ada, dalam Hiki, terus, gue sendiri, SL, terus ada, E-Cabrio, Mas Hendra, dari HSR, terus udah O-Majo, apalagi ya, kayaknya nih, ini juga nggak ada namanya nih, aduh, gawat nih, gue nggak hafal banget lagi namanya, nah ini gokil, ini mobilnya Ahmad Saroni nih, gila, keren banget, gila, oke, ini mobilnya Ahmad Saroni, pak mobilnya keren banget pak, ini udah X-Suspension juga kayaknya deh, kalau nggak salah ya, udah diganti, udah pasang X-Suspension juga, kalau nggak mungkin sependek ini sih, terus, ya inilah, itulah, nggak hafal banget, Alhamdulillah, ini ada namanya, oh ini 230SL, ini juga nih, jadi velaknya dilepas, biar kalian bisa lihat dalemannya, di undercarriage-nya, rapih banget, gokil, gokil, ngantih banget, terus ada, ritouch pro, ritouch pro ini apa ya, ini, oh jadi, jadinya di, di touch lagi ya, atau gimana ya, jadi lebih, full restore kali ya, bel, belakang bel, oh iya, jadi dia diletas lagi, dalamnya sampai di, kalau boleh lihat, undercarriage-nya bersih banget, gila, mesinnya juga dilepas, kayak gini, jadi meremajakan ya, kalau gue salah, tolong kasih tau ya, di komen, oke lanjut lagi, ke sana, ini ada Mercedes Benz EPS, jadi ini elektrik ya, bagian ini cuma ini aja, yang baru, mungkin bukan, ini untuk show aja kali ya, ke sini, ada mobil dari Om Tantra, namanya, 250 SE Coupe, Coupe kali ya, bukan couple ya, masa couple sih, Coupe kali ya, kalau gue salah, tolong kasih tau ya, ini ada lagi, ini gak tau, mobil siapa, ini kayaknya limousin ya, atau bukan ya, ini yang limousin yang ini, ASC, kalau ASC, berarti Ahmad Ceroni Center, mobilnya Mas, Ahmad Ceroni ya, ini gokil, tapi panjang banget, nah ini, kita di, memorable car, BG Habibi, dan I Know, mulai dari ujung aja, kita cek ya, kita liat lah, jadi ini 280 SL juga, ini banyak SL SL, ya bener, 350 SL, ini 280 SL, ini Cabrio nya, ini yang, 350 SL, ini lebih lama lagi, lebih lama ini, atau ini ya, gue gak tau, lebih lama lagi, ini tahun 70 yang jelas, gue gak tau, gak ada tulisannya, tapi kayaknya, lebih lama itu sih, dari bentuk grillnya aja, kayaknya lebih, lebih klasik gitu, terus ini, ini, 560 SL, gila, 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 terus ada ini lagi, 560 SEC, ini S last, tapi yang dua pintu, ini gue tau nih, gue taunya 500 SEC, 560, gue gak tau, kebetulan temen gue ada yang tunya, 560, berarti lebih gede ya, CC nya, gila pak, habibi, mobilnya aneh-aneh, tarik belakang deh, iya bener, 4 nomor aja lucu banget, VLU, ada pak, VLU, ah, ini tuh ada yang punya kolek doll, kita kesana deh, yuk, samperin, Pak P, Rifki, halo pi, halo pi, halo mas, baru aja, baru dari kemarin, dari kemarin, nah pi, ini kan dari kolek doll semua ya pi ya, enggak, enggak, ini kan dua, lo bawa dua ya pi, dua, 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 kalau pi Rifki dari kolek doll ya pi ya, betul, betul, jadi bawa dua, bawa dua, yang ini sama, ini pi, ini tahun berapa pi, ini 94, 94, ini modifikasinya tadi udah kevelek, jadi udah ripen ya pi ya, berarti ya, jatuhnya sih udah ripen, udah di restorasi, ya tadi azurite blue kalau gak salah namanya, ini udah ripen juga pi, ini udah, kenapa bawa dua ini pi, apa yang spesial dari dua mobil ini pi, apa ya, kalau ya pasti set tropes, cuma satu, ini cuma satu, di Indonesia cuma satu, mungkin di Asia Tenggara cuma ini doang, karena ini basicnya dari Tiger Coupe, terus di karoseri lagi di Inggris, namanya Crayford, nah Crayford itu emang dia buat spesialis cabrio-cabrio lah istilahnya, nah itu di restorasi, sorry di karoseri dari Crayford, jadi lah yang memang bentuknya set tropes, padahal di katalog sebenarnya Tiger Cabrio itu gak ada, jadi sebenarnya cabrio itu gak ada, sebenarnya kalau bawaan merse-nya itu manufaktur gak ada, berarti ini bisa dibilang custom dong pi ya, tapi customnya, ya karoseri, jadi kayak dulu, merse-nya kayak kunik gitu kan, kuniknya juga yang lebar, nah itu kan juga, ditunjukkan kayak builder karoseri lah, kayaknya kan bilangnya karoseri aja lah kali ya, karena kan dia ngerubah gitu, itu dari Crayford, tapi sebenarnya bisa gak kita bikin kayak gini lagi, kalau di sini SDM-nya bagus sih bisa harusnya ya, di sini? di sini bisa, di sini bisa, tapi kan banyak banget perubahan yang harus dirubah, ya gak sih pi, untuk bikin sih, berarti itu cabrio dari apa, mobil apa? cabrio-nya emang cabrio-nya buat dia, jadi emang si pabrikanya Crayford ini, emang set up cabrio-nya ini emang untuk si Tiger only aja, oh berarti ya custom tapi khusus mobil ini, maksudnya gitu kan pi, kayak gini, basic-nya anggap dari mobil itu, tadi jadinya seperti ini, saya tropes, nah itu tuh yang masih kita bingung sebenarnya, gimana caranya dia gitu, ya itulah, ya itulah, itu mereka yang pabrik, tapi kita sebenarnya bisa sebenarnya, bikin cabrio gitu bisa, tinggal mekanisme aja, yang penting part-nya benar memang dari dia, dari aftermarket, maksudnya dari Crayford itu, kita buat ke sini kita pasang, nah tapi Crayford-nya kan udah discontinue kan, udah gak ada sekarang, jadi dia emang pabrikan zaman dulu lah, istilahnya mereka udah gak ada lah, udah gak ada, sama ini Nipi, wah naksir banget sama ini Nipi, boxer cabrio, gokil sih, gue gak tau kenapa ya, keren banget aja, kotak aja gitu ya, ini kalau gak salah, gak tau yang coupe kan, begitu dia masuk, ini maju kan CE-nya, ini juga sama ya, Cobra, jadi begitu kita masuk, seatbeltnya nyamperin, jadi masuk seatbeltnya itu maju, langsung kita tinggal tarik ya pi, itu kan diterapin di CLK juga tuh, 2008, 2009, iya iya iya, 2007, nah itu sama tapi, tapi kalau ini kan kayaknya, bener-bener maju banget kan, iya maju banget, kelihatan banget gitu loh, iya kan, bukil sih, kalau gak salah ada lagi ya pi, masih nyata, boxer cabrio, yang masuk resmi di Indonesia, cuma 3, berarti ini, resmi ya pi ya, resmi, kalau namanya collect doll, berarti kan dijual juga dong pi, dijual, 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 boleh sebut harga gak pi, gini sama ini, boleh gak di youtube, jadi jujur ini tawaran terakhir, tawaran terakhir di bawah 2 dikit, tapi belum kita jual, di bawah 2 dikit, kalau yang ini? ini, bingung nih, kalau ini sih pengennya di atas 2, tawarannya masih di bawah 2 juga dikit, masih belum, karena takut sayang sih sebenernya, nemu lagi gak ada, tapi kalau ada yang memang serius banget, bisa lah, gampang lah, tempatnya mau bener-bener dirawat, iya iya iya, maksudnya, ya pikir-pikir, maksudnya, iya lu punya duit juga, kita masih pengen liat orangnya, soalnya kan ini banyak-banyak collector juga ya pi ya, tapi kalau udah beli ini, pasti dia, punya passion disini gak sih pi, iya harus sih iya ya, karena ngeluarin duit segitu, buat mobil tua, aja kan orang juga harus mikir sebenernya kan, kalau gak suka-suka banget, sayang pasti kan, mereka pasti, ada yang mendang-mending, mending saya beli ini, mending saya beli itu, jadi ini bukan kau mendang-mending ya pi, semua disini gak ada yang mendang-mending ya, mobil bagus-bagus semua kok, ini 2M dikit ya pi ya, 2M dikit loh, tahun 94, gila, tapi emang ini keren-keren banget, ini yang sportline-nya ya pi ya, ini yang sportline-nya, sportline package asli, tipenya itu ada berapa sih pi? boxer banyak, ini yang paling tinggi nih sebelah nih, N60 AMG, kalau untuk kelas 124 ya, oh oke, tapi kalau untuk yang cabrionya, dia, L500, L500, tapi ada gak cabrionya L500 dunia sih? di luar ada, disini gak ada ya, disini cuma 220, yang ini, sama 320, ini 220 ya, 4 silinder, 4 silinder, 4 silinder ya, itu, itu, kalau L500 berarti V8 gak sih? V8, oh iya, berarti kan sama kan sama SL kan? sama, sama, kayaknya kalau udah 500 pasti V8 ya pi ya, gue mau nanya deh, itu kan limousin nih, berhubung gue gak tau, itu limousin, belakangnya itu limousin juga kah? iya, itu limousin juga, itu mobil apa? groser, groser itu, tipenya apa? S-Class, oh S-Class, S-Class tahun, kayaknya tahun 70 deh, 68-70 anak, nah itu kan si, itu Eagle, nah itu sama kayak, ini bekasnya, Soeharto ini, RI1, asli, mobil ini, gue pernah ditawarin ini juga nih, mobilnya tapi yang, ini ya, kan ada dua, satu yang dipake Pak Bamsud, satu lagi yang dipake, Dan Saroni, nah ini, yang istilahnya backup carnya, jadi kan Steplessin tuh punya dua mobil, mobil, mobil kenegaraan, ini yang makeup carnya, berarti yang, yang utamanya malah, dipake sih, Pak Bamsud, gue berapa kali ngeliat sih, itu Pak Bamsud, dia bawa jalan sendiri, gokil sih Pak Bamsud, mobil dinasnya dia, itu kan mobil dari, Ahmad Saroni ya kalau gak salah? iya, dua-duanya punya, sama yang tadi, SL itu ya Pia? iya, itu warna di SL ya, SL kan itu Pia? itu udah pasang Exus kan? itu gak, itu dari Lukman, itu Exusnya, Prazis kalau gak salah, tapi masalah di tempatnya Lukman sama Ruki, iya bener, oh bener, berarti Exus gue gak salah tuh, gak mungkin sependek itu ya Pia? iya itu di, tapi velgnya velg asli ya Pia? itu, asli dia order kalau gak salah ya, aku ketahunya kan orang yang ngurusnya si Berdo, nah Berdo itu, kalau gak salah itu velgnya custom, dari luar sih, dari Jerman, tapi yang stilis, yang kaleng ya, iya, nah untung ada Papi Rifki, Papi Rifki udah lama banget di sini, terus dia sekarang udah collect dong, jadi ada koleksi apa aja nih Pia? Alhamdulillah ada beberapa sih, cuma kebetulan yang ke sini cuma bawa dua aja, bawa dua aja, merci aja, nggak maksudnya yang lain masih ada merci-merci yang lain juga kan? yang lain ada, masih ada, itu kebetulan dari situ juga, bekas koleksi kita juga tuh, S63 AMG tuh, punya Mas Randy, jadi ganteng sekali, ganteng banget gitu, S63 AMG ganteng banget, gue gak nyangka bisa lihat langsung sih, jarang banget kan, kemarin kan lihat di sosomete doang, di luar ya, nyata dipakai semua, itu yang dua dua kalau gak salah itu, itu katanya sih dua dua, iya dua dua, dua dua, keren, ngeri sih, nah Pih, mobil pilihan lo, di showcase ini ya, oke, showcase, ini beda ada semua nih, iya semuanya, dalam disini, oke, mobil bilang, jangan mobil lo, mobil lo pasti keren, mobil lo bagus, asli, asli, gimana gimana, lo apa, dan kenapa lo pilih itu, kalau dari, gue bilang dari BGHB sih, juga gila sih, kalau kita bicara yang restore ya, maksudnya yang fresh, di sini sih, gue suka itu, pagoda, 230SL yang hitam tuh, baru jadi itu, oke, yang paling kiri, yang paling ujung itu, yang paling dicopot, ada kacanya itu, itu kalau kita bicara bangun mobil yang ini ya, restorasi ya, restorasi itu, kalau yang ujung itu, enggak, itu juga restorasi dong, itu yang bodi doang, tapi kan belum jadi, maksud gue, yang itu kan udah versi jadi-jadinya, sementara ya, sementara, kalau liat mobil yang udah jadi ya, semuanya sih bagus-bagus, kalau boleh pilih sih, semua yang di sini udah pasti, bagus-bagus semua, bagus-bagus semua, jadi gini ya Pia, untuk masuk sini juga kita di, di kurasi ya, di kurasi juga, ya bukan gak sembarang, enggak sih, maksudnya, mereka subjektif juga, apa yang dilihat, yaa, bukan masakan rare doang aja, tapi bukan berarti, kita lebih baik dari yang lain, yaa, belum tentukan mereka pasti, mungkin gak ikut juga, atau gimana ya Pia, gitu, kalau misalnya lebih besar, pasti lebih banyak lagi ya Pia, pasti pasti, mobilnya itu gila-gila, lagi Mercy, gila-gila, gila-gila, komentasinya sangat, sangat luar biasa begitu ya Pia, apalagi di depan Tukan, kita baru masuk, ada G-Class-G-Class kan, keren banget tuh mobil, MJI tuh, Mercedes Jeep Indonesia, tadi gue liat sih, terus yang dijual-jual juga, tadi ngeliat ada S500 juga, ada S500, Eagle ya tadi, nah, itu kan yang restore, kalau yang modifikasi, oke, modifikasi, kalau gue modifikasi, semua suka sih, semuanya disini menurut gue udah bagus semua, semua ya, udah pilih masing-masing, benar, benar, semua sih yang disini sih, ini kan, berarti sini doang nih, kan yang modifikasi, sama sana kayaknya, sama Ahmad Soron, kalau gak salah ya, itu ada wagon-nya si, di Homajo tuh, oh iya sana ya, tapi maksud gue, kalau secara gini, mobil yang fit 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 Sama-sama Pi, sukses Pi Sama-sama Pi Jadi Itulah, untung ketemu Papi Raffi Kalau enggak, gue juga enggak ngerti-ngerti Karena gue juga baru ya di Mercy Jadi ini adalah Senang sih gue bisa datang Akhirnya gue dapat pengetahuan baru disini Biasanya kan gue pakai Biasanya juga pakai Mercy sih Cuma maksudnya gue gak akrab lah sama komunitas Sebenarnya kalian penting lah Gak bergabung dengan komunitas itu Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik Mungkin dari spare parts Abis itu dari bengkel Terus untuk modifikasi Untuk spek-spek kan kita enggak tahu ya Mobil setiap mobil kan beda-beda Paling itu doang sih Nah ini ada Mas Hakim Kalau kita ke Bandung Kita harus izin sama beliau Masih pada larang Mas Hakim Pilihan mobil favoritnya Mas Hakim Dan kenapa Oh ini W201 ya Mas ya Kenapa Mas Walaupun ini convert evo1 ya Tapi ini mobil ganteng banget Dan ini kan saingannya E30 M3 Udah ini sama Mini coupe yang lagi di restore itu sama Om Arthur Yang disana tuh yang di pojok Yang belum jadi tuh Oh yang belum jadi yang bawahnya di Iya jadi kasih kaca Iya itu keren tuh mobil Karena Secara dimensi kalau lihat nih ya Ini kan 123 coupe Dikupein Gua pribadi gak suka Enggak Enggak bukan Kan kalau W123 kita biasanya ngeliatnya Tiger 4 pintu Proporsionalnya Enak ngeliatnya Kalau di 123 ini Buat gua Gua lebih prefer di Mini Oh iya 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 Gua lebih prefer di Mini Karena jatoh bodi belakangnya Bisa jelasin gak Mini itu Mercy Mini maksudnya kan Iya W116 ya kalau gak salah Gak hafal gua Jangan nanya gua bukan anak Mercy Tapi gua seneng Mas tadi saya juga gitu mas Karena saya juga gak hafal Kebetulan ada papan namanya sih Tengah tulisannya Iya Pasal dari Izki Jadi ya gitu lah Karena kita 116 deh Oh gak salah sih iya Kalau dilihat tuh jatoh bodinya tuh pas Gitu gak Kalau kita lihat Mulai yang generasinya Tiger Yang begitu di coupe Dilihat deh garis kaca belakangnya begini semua Iya iya terlalu limu banget Dari samping tuh kelihatan banget ya mas ya Iya kalau gua Yang di belakang itu kan Dilihatan melengkungnya Ini juga nih Di generasi Eagle yang coupe nya juga Naik juga atasnya gitu Tapi Eagle jauh lebih manis Karena mobilnya lebih kotak-kotak Gak sama juga Mini kayak gitu Iya bener ya Ini kalau gak mas Akin Mas tau Gua gak aneh sih Gak tapi itu kan personal preference ya Oh iya dong Ini kan kita semua gak Iya Tapi mobilnya bagus Iya 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 keren Kalau gua disuruh milih sama lu mas Gua akan milih itu Yang Mini tadi ya coupe Mini sama ini ya mas Akin Gitu juga udah jadi ya mas Sebenernya kan Sebenernya jadi dong gitu Belum tinggal dirakit doang lah Tinggal dirakit doang Dia dilepas kayaknya Karena tujuannya untuk ngeliatin undercarriage nya Memang cara nge-restore nya Home Arthur dari Ritas itu Memang semuanya dibongkar Dan dikembalikan se Di posisi yang bener Kayak tadi kan dikasih tunjuk ada sticker 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 Itu memang harus ada itu titik itu Harus ada lubang air itu Harus ada apa Itu Gokil ya mas ya Sedetail itu ya mas Akin berarti Oke mas Akin makasih banyak mas Akin Thank you mas Akin Selamat datang di Bandung Selamat datang di Bandung Lanjut mas Lanjut mas Siap mas Oke nanti kita ke Om Andra Tanya Om Andra Mana dia Oh itu dia Nah ini ada Om Andra sama Omara Woi woi mau kemana woi Sini Nah ini Om Andra dari Platinum Terus Omara dari kemarin Oh bukan salah Nah Omara sini bareng-bareng dulu Om Andra dari Om Andra dulu Om Andra mobil favoritnya Om Andra di showcase ini yang mana Favorit aku Mobil sendiri Mobil sendiri gak boleh Gak boleh mobil sendiri Karena mobil sendiri udah pasti keren Karena apa Karena itu bentuk rasa syukur kita kepada diri kita sendiri Nah karena kita udah disini Yang keren lebih banyak lagi Kalau yang keren yang kuning kayaknya ya Kuning gimana nih Agak seru 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 Kalau gue pribadi yang keren Ini nih yang harus dari kiri Ini pilihan favoritnya mas Oman Yang mana Om Yang apa loh Gue gak apa loh Nama-namanya E60 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 Setir kiri W124 tuh Itu mobilnya Ico bukan sih Ico kayaknya iya sih Kayaknya mobil Ico kuai sih Oh gitu ya Kayaknya itu deh Kalau gak salah cuma satu deh Itu di Disini Oh bukan gak Gue itu gak tau gak apa Gue suka tau aja Indonesia katanya tiga Kalau gak salah juga Gak salah Cuma satu disini Jadi di over fender itu White body nya udah dari sononya begitu Terus kenapa lagi Apalagi tuh Terus mesin Mesin Dan ini dia memang Setir kiri Oh iya Mesin karena setir kiri itu ya Iya Langka banget Kalau ngeliatan luar Kalau gak ini sih Kayaknya biasa aja gitu Itu kalau pertanyaannya Kalau dia bayar tol gimana? Kalau gimana? Lagi bayar tol itu gimana? Lagi nge-tap tol Kalau bayar tol dia mundur Minta tolong sama temen Sebelum pintu tol dia putar dulu mundur Gue gak kebikiran Oh beneran lu ya Dia bayar tol gimana? Temen gue kebetulan temen gue ada ya Kayak gitu setir kiri Dia pakai tongsisnya itu panjang banget Dia bener dipanjang banget Oh iya Kalau kondisi pergi sendiri ya Kalau pergi sendiri Dan kebetulan gue memang Kacanya bisa turun Yang repot kalau kacanya gak bisa turun Ternyata bingung ya Ternyata bingung ya Ternyata bingung ya Ternyata bingung ya Sorry ya gue bercanda Nah omara apa nih kalau omara nih? Oh jadi gini omandra yang pas Tawa mulu omar Kemarin dari auto day Mobil DJ Habibie lah Yang mana ada banyak tuh Ada SL, SL, SL semua tuh Ada SL, SL Yang paling kanan Oh yang itu ya Eagle ya Nah itu tadi yang gue bilang tadi di video tuh Jadi Eagle yang itu 560 SEC Bukan yang 500 Kebetulan gue pernah punya temen Ada 500 SEC Yang dengan lima ribunya Ini 560 gue gak ngerti tuh Gue baru kali liatin Iya iya Apanya tuh CC nya juga semua Oh CC nya gitu kan Kenapa lo pilih itu? Karena rare lah yang pasti kan Susah dicari tuh Pasti mau mobil kayak gitu tuh Ya sama kayak ini tadi Yang rare-rare lah kita suka Lo kan fanatik banget sama Mercedes tau gue ya kan Makanya masih suka nih yang rare lah Yang Yang rare doang dong Pasti ada lagi yang lain Pasti ada bentuknya juga Terus Unik Dan yang pasti gak umum lah Udah pasti rare lah kan Gak ketemu di mana-mana ya Kayak gini tadi disukai nantra nih W124 Ratusan ribuan unit di Indonesia Nah cuma yang ininya kan Cuma ada 3 Cuma ada 3 Nah gitu kan Jadi sebenernya kalo Omara itu Lebih memilih mobil itu dari rare-nya ya Omara Apakah Kalo gue kan orangnya Gak peduli rare Yang penting bentuk Bentuk ya Karena gue terlalu biasa Orang yang sangat-sangat biasa Kalo bentuknya oke Mau dia gak rare ya udah Bagus Gak sama kayak gini nih W124 Tapi ini gue suka banget sih Convertible Ini gue suka banget Tadi gue udah ngomong sama Rifqi Tadi Kata Rifqi ini harganya Di bawah 2 dikit Udah ada penawaran di bawah 2 dikit Yang itu Kalo ya Di bawah 2 Ada dicual Tapi penawarannya di bawah 2 Ini di bawah 2 Jadi kalo kita gak mau ngambil ini diatas Di bawah 2 dikit-dikit banget Kita masih bisa ambil Soalnya CE nya kan banyak Iya Ini Kena yang Convertible gini ya Gitu lah kan Tau gak gue sukanya apa Omara Ketika dia masuk Seatbeltnya mana gitu Seatbeltnya keluar sendiri Kobra kan CE nya emang gitu deh Iya makanya Ciri asal ya Keluar deh sendiri tuh Sebenernya gue lebih itu Bisa membentuknya tuh gue gak tau Karena gue suka Convertible ya Omara Jadi gue Yang berbuah Convertible tuh gue suka gitu loh Tapi emang luar biasa juga Nah yang gitu-gitu lah yang gue suka disini Yang unik-unik lah Kayaknya Tiger tapi yang Ada lagi Oh iya iya Tiger Tadi gue ngobrol Ngobrol sama Sakim Kalo dia Tapi kan itu personal opinion ya Gak semua orang suka ya Jadi kalo Kalo Tiger itu Yang coupe nya dia kurang sukanya Kenapa? Karena kacanya belakangnya itu Itu keliatan dari samping Begembung gitu loh Iya bentuknya sih emang kurang Belakangnya Kaca belakangnya Tapi itu kan selera ya Gak semua orang Ya kayak mobil lah Misalnya kayak gue Gue gak suka Gue suka Mercy Tapi gak semua Mercy gue suka Mungkin gue sukanya yang S-class nya Atau Ceritanya gitu lah Kayak BMW gue juga gak semua suka gitu Jadi kembali ke personal opinion kalian Oke thank you Omara Thank you Omara Thank you Omara Makasih Omandra silahkan balik ke Bukit Tinggi Oh gak ada Masih lama Masih lama Oke thank you Om Nah Itu aja ya Oke jadi Makasih ya udah ngikutin gue Di Mercedes ini Ini masih Ini hari pertama Hari Jumat masih ada 2 hari lagi Sabtu dan Minggu Jadi nanti ada award-award nya juga Diluar juga ada boot Boot-boot juga Ada food court juga Maksudnya ada yang jual makanan Ada yang Jual beli mobil di luar Nanti Kita ikutin aja kesana ya Jadi makasih ya udah ikutin kita Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mitu Cepada